Pemirsa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia atau Stesia Surabaya kembali menggelar International Conference on Business and Social Sciences atau ECOBUS. Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, ECOBUS kali keempat ini menyuguhkan tema besar yakni Business Revival through Digital Technology Transformation. Forum internasional yang digelar di kampus Stesia Surabaya ini dibuka langsung Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Stesia Surabaya Prof. Dr. Nur Fajri Asik sebelum kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Panitia Ford ECOBUS Dr. Suwito. Sebagai pebicara utama atau keynote speaker dalam volume internasional yang kali keempat digelar secara daring ini adalah Direktur Utama Pertamina International Shipping Yoki Fernandi yang diwakili Brilian Perdana Direktur Tanker Minyak Mentah dan Minyak Bumi. Dalam diskusi secara daring dengan moderator Sulistio Budi Utomo, Brilian Perdana yang juga Vice Chairman of Indonesia National Ship Owners Association atau INSA ini mengungkapkan transformasi bisnis yang dilakukan Pertamina International Shipping hingga mampu membukukan peningkatan laba di tahun 2023. Melibatkan berbagai perguruan tinggi, baik perguruan tinggi dalam maupun luar negeri dalam forum tingkat internasional ini pula, Stesia Surabaya menghadirkan sejumlah pakar untuk menjadi pembicara. Di antaranya dari Akademisi Faculty of Entrepreneurship and Business University Malaysia-Kelantan Malaysia, Victoria University of Wellington, New Zealand, Griffith University Australia, dan CEO One Integra Venture. ECOBUS keempat ini diikuti 148 peserta dari berbagai perguruan tinggi dari dalam maupun luar negeri seperti Timor Leste, Thailand, dan Hungaria, serta perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai provinsi di Indonesia di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Ini tujuannya untuk sebagai wahan atau wadah untuk mendesiminasi hasil pelitian, baik para peliti muda, para dosen, para praktisi, dan berbagai negara ya. Dari dalam negeri aja ada lebih dari 15 provinsi yang terlibat. Kediatan ECOBUS ini relevan dengan visi STESIA, karena STESIA berkomitmen pada tahun 2045 secara jangka panjang ingin STESIA itu bisa bersaing skala internasional menjadi world class university. Tentunya visi jangka panjang itu harus kita capai secara bertahap dalam bentuk rencana strategis lima tahunan yang kita tuangkan dalam milestone lima tahunan. Forum Internasional ECOBUS berupakan rangkaian peringatan di Senatalis ke-52 STESIA. Dari Surabaya, Yuda Prawira, INews, melaporkan.